Menindak lanjuti keluhan warga Danau Sipin beberapa waktu lalu, Satpol PP Kota bersama dinas dan pihak terkait mendatangi lokasi ternak babi yang ada di Danau Sipin, Kota Jambi. Hasilnya ditemukan lima kandang babi, dengan total babi sebanyak 200 ekor yang sudah berlangsung lama. Kasatpol PP Kota Jambi, Yan Ismar, mengatakan setelah dilakukan pertemuan dengan peternak babi dan tokoh masyarakat, ternyata peternak tidak memiliki izin sama sekali. Saat ini warga yang beternak babi meminta waktu enam bulan untuk memindahkan ternak babinya di luar Kota Jambi. Yan Ismar mengaku pihaknya belum menyetujui hal tersebut, karena masih menunggu perintah dan persetujuan dari wali Kota Jambi. Untuk menindakkan hal tersebut, ternyata memang semua peternak tidak memiliki izin. Nah, dalam hal pertemuan tersebut, diadiri oleh tokoh masyarakat maupun dari prom RT, itu sepakat dia minta waktu pindah di luar Kota lebih kurang waktu minta enam bulan. Nah, tapi saat itu tidak kita putuskan, karena ini kita akan laporkan ke Pak Pak Kota Jambi. Suci Mahayanti, Jambi TV